So, hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali Review Gadget ngomong sebuah tes gaming, sebuah tablet dari Oase Oapet. Jadi kita akan lakukan tes gaming tablet ini, dan kita akan lihat bagaimana performance tablet ini untuk bisa menghandle game-game yang akan kita uji coba pada tablet ini. Pastikan kalian tonton sampai habis, supaya kalian dapat menyimpulkan apakah tablet ini worth it atau tidak, mengingat harganya yang harinya 1,2 jutaan, dan apakah bisa buat main game? Tentunya kalian harus tonton sampai habis ya, guys. Tapi sebelum kalian tonton sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, follow social media review Gadget, dan jangan lupa tonton sampai habis ya, guys. Langsung saja kita lakukan tes gaming Oase Oapet ini. So, oke guys, ini dia adalah Oase Oapet. Jadi ini adalah tablet yang akan kita uji coba gamingnya pada kesempatan kali ini. Saya akan pada kesempatan kali ini menguji coba, ada 6 game di sini, ada Mobile Legends, PUBG Mobile Lite, kemudian Free Fire, PES 2021, Bomber Fren, dan Plan vs Zombie 2. Dan sedikit disclaimer di awal, ini adalah ruangan suhu-ruangan ber-AC, terus kemudian juga di sini waktu tes gaming pun, kita menguji cobanya dengan kondisi baterai 50%, terus untuk suhunya sendiri, dia di suhu bagian depannya di 31 derajatan, di bagian belakang dia di 29,8 derajatan, terus untuk saya sedikit cerita juga untuk PUBG Mobile ini, kenapa pilihnya yang Lite bukan yang normal, karena yang dimuncul di Play Store hanya yang PUBG Mobile Lite. Kalau PUBG Mobile biasa nggak bisa karena nggak support, terus di sini untuk COD Mobile nggak ada, karena nggak support juga sama prosesornya, jadi kalian kurang lebih sudah dapat gambaran sedikit di awal, kita akan mainkan Mobile Legends terlebih dahulu, berurutan ya guys, terakhir Plan vs Zombie 2. So oke guys, ini adalah setting grafis yang akan kita gunakan buat main game Mobile Legends di tablet OASA OAPed ini, jadi dia skill vibrance-nya on, HD mode-nya saya off-kan, serial-nya off, crypt HP-nya on, damage text-nya off, powerbred off, kemudian optimize FPS on, low resolution optimize juga saya off-kan terlebih dahulu, grafiknya smooth, jadi kurang lebih seperti itu, meskipun dia bisa di-high, cuma saya nggak mau paksa tablet ini terlalu berat, karena prosesornya yang terbatas ya guys, saya akan mainkan terlebih dahulu, sorry guys, kita mainkan terlebih dahulu untuk main game, klasik ya guys, so oke guys, kita akan mulai permainannya, kita akan start terlebih dahulu, kita akan mainkan ya guys, saya tidak akan terlalu banyak tunjukkan untuk permainannya, saya cuma tunjukkan skill setiap awal, dan nanti saya akan masukkan ke kesimpulan di akhirnya, seperti apa setelah saya coba main game, supaya kalian tidak terlalu lama untuk nunggu saya main game, untuk skill setiap ini, ini memang dia bisa jalan, jalan bisa buat main game, tapi ya, ini kalau misalnya kalian tadi lihat, ada sedikit, sedikit ada frame drop sedikit, kita akan coba mainkan terlebih dahulu ya guys, supaya kalian dapat gambaran utuh, nanti saya akan sampaikan kesimpulan, apakah game ini oke atau tidak ya, saya mainkan terlebih dahulu ya guys, so oke guys, untuk permainan sendiri sudah selesai, dan sepanjang permainan sebenarnya cukup smooth, meskipun ada beberapa kali frame drop ya guys, tapi untuk overall masih bisa dinikmati untuk main game Mobile Legends, kita akan dapat MVP, kita main kurang lebih sekitar 15 menit ya, 15 menit, kita main 15 menit, baterainya itu berkurang 6%, jadi berkurang 6% satu kali permainan, di suhu bagian depannya di 34-33, suhu bagian belakangnya 32, tapi tidak kerasa hangat sih, kita akan mainkan game berikutnya adalah game PUBG Mobile Lite, jadi dia sudah berkurang 6% satu game ya guys, jadi jadi 44%, kita akan lihat untuk game PUBG Mobile Lite ini, untuk satu kali permainan bisa berkurang berapa persen ya guys, tunggu sebentar ya guys, kita mainkan terlebih dahulu, so oke guys, untuk setting grafis dari PUBG Lite ini, dia bisa dimainkan di smooth high, atau balance high, itu adalah setting maksimal dari tablet ini, jadi kita mainkan di smooth high saja, kita start aja ya guys, untuk kita mainkan game PUBG Mobile Lite ini, sekedar informasi buat kalian, bahwa untuk tampilan gambar PUBG Mobile Lite itu, pasti disesuaikan dengan grafisnya, sehingga detail-detail gambarnya itu, menjadi kayak game-game yang jaman kuno ya, bukan jaman kuno sih, jaman tahun 2000-an awal-awal, jadi gambarnya benar-benar kasih kasar, dan nggak seserial yang kalau misalnya kita main PUBG biasa ya guys, jadi dia lebih di smoothkan, supaya meringankan kerja dari prosesor dari tablet ini, kita mainkan terlebih dahulu, kita masih matching terlebih dahulu ya guys, sebentar ya guys, oke guys untuk game PUBG Mobile Lite ini, saya akan skip terlebih dahulu sementara, karena dia dari tadi matchmakingnya itu, sudah lebih dari 4 menit, saya sampai ulang beberapa kali, dan masih belum dapat juga untuk matchnya, nggak tahu kenapa, mungkin di server PUBG Mobile Lite, masih belum ada pemain yang mau main, kita skip ke game selanjutnya terlebih dahulu ya guys, jadi saya masuk ke game-nya yang Free Fire terlebih dahulu, oh iya, sekedar informasi tadi, baterainya berkurang 4% ya guys, jadi 40%, kita mainkan terlebih dahulu Free Fire ya guys, sebenarnya untuk game PUBG Mobile Lite sendiri, sebenarnya saya sudah mainkan sebelumnya, dan untuk overall, untuk PUBG Mobile Lite sendiri itu, dia bisa berjalan, tapi meskipun ada patah-patahnya juga, kurang lancar, jadi frame-nya nggak 100% mulus, masih ada frame drop-nya juga, tapi masih bisa dimainkan, cuma dengan gambar yang menurut review gadget sendiri itu, masih agak kurang, itu yang review gadget bisa sampaikan ya, untuk game PUBG Mobile Lite, karena review gadget sudah coba sebelumnya, sorry saya nggak bisa tunjukkan, karena ternyata tadi matchmaking nggak jalan-jalan, sedangkan kalau saya biarin terus, nanti baterainya akan habis, tadi saja sudah nunggu sekitar 5 menitan ya, 5 menitan itu 5 menit lebih, saya sudah ulangin 2-3 kali, untuk matchmaking, tapi masih belum dapat, dan itu aja udah berkurang 4%, guys patternnya, jadi kalian kurang lebih bisa dapat gambaran ya, bahwa tablet ini cukup boros, kalau buat main game, kita mainkan game Free Fire, setelah ini, ini memang baru saya install, dan saya akan coba mainkan terlebih dahulu di sini, supaya kalian dapat gambaran, untuk game Free Fire sendiri kayak gimana, oke guys, kita coba ya guys, untuk game Free Fire ini, kita akan lihat settingnya habis ini, so oke guys, untuk setting grafis yang kita bisa mainkan di sini, itu di setting grafis standar, jadi kita akan mainkan di setting grafis standar, untuk tablet ini ya guys, kita akan start untuk game Free Fire nya ya guys, so oke guys, kita akan mulai game permainan Free Fire, jadi kita akan mainkan terlebih dahulu, bisa dilihat di sini, untuk touch nya ini, sebenarnya kurang sensitif, yang gimana-gimana guys, untuk main game ini, cuma kita coba mainkan saja terlebih dahulu, tadi waktu di room awal, waktu sebelum masuk ke sini, buat jalan sih cukup smooth ya guys, kita akan coba mainkan terlebih dahulu, dan kita akan coba untuk, lihat seberapa smooth untuk game ini dimainkan, saya tidak akan terlalu banyak menunjukkan, untuk permainannya, karena saya fokusnya adalah, bagaimana pengalaman bermain game Free Fire, di tablet ini, jadi saya akan cari senjata terlebih dahulu, untuk bisa, nanti kalau ketemu musuh, kita bisa dapetin, kita bisa melawan musuh ya guys, jadi kita sudah dapat senjata, at least di awal, saya akan cari musuh terlebih dahulu, untuk pergerakannya sendiri, jadi untuk sejauh ini sih masih lancar sih, maksudnya belum berasa ada frame drop, atau nanti kita coba terlebih dahulu, saya akan mainkan terlebih dahulu ya guys, tapi kalau dari sisi pergerakannya sendiri sih, cukup smooth, ini juga masih belum ketemu musuh, kita sambil cari-cari terlebih dahulu, cari senjata lagi, cari apa namanya, pengobatan dan lain sebagainya, buat nanti kalau ada apa-apa, kita cari tempatnya terlebih dahulu ya guys, sebentar ya guys, so oke guys, untuk permainan free fire sendiri, kita dapat peringkat 5 dari 50, meskipun kita belum bisa peringkat 1, nggak masalah, untuk overall, untuk game free fire, dia, kita main sekitar 20 menit, dia hampir, nggak ada lag sih, ada ya frame drop sedikit-sedikit, tapi hampir nggak berhasil sama sekali, untuk baterainya sendiri, dia berkurang 9% untuk 1 kali permainan, jadi dari 40% ke 39%, kita akan mainkan game PES 2021 ya guys, untuk kita lihat, permainan 1 kali permainan, dia habis berapa persen sih, dan itu untuk free fire, untuk 1 kali game, sekitar, tadi sekitar 15 menitan ya, sekitar 15 menitan itu, dia menghabiskan baterainya 9% ya guys, kita mainkan untuk game PES 2021, kita akan lihat settingnya terlebih dahulu ya guys, oh iya guys, untuk suhunya sendiri, setelah main game free fire sendiri, dia masih di 31, 32, di bagian belakang juga 32an, jadi memang tablet ini, dari tadi kita buat main game, meskipun tadi kita belum sempat main game PUBG Mobile Lite ya, tapi overall, dia nggak sampai seberat itu sih, untuk main game ya, kita lihat video settingnya terlebih dahulu, dia disini setting grafiknya low, dengan frame rate 30 frame per second, jadi kita mainkan terlebih dahulu guys, untuk game PES 2021-nya, so oke guys, kita akan mulai permainannya, kalau misalnya kalian lihat disini, kita akan mulai, untuk main game PES 2021, saya akan mainkan terlebih dahulu, cuma ini kalau misalnya kita bisa lihat disini itu, grafiknya sebenarnya kurang banget ya, buat main game PES, terus untuk audionya sekilas, ini kayak patah-patah, jadi kita ini mainkan di low, 30 frame per second, itu patah-patah dan, kita coba mainkan terlebih dahulu ya guys, apakah ini oke atau tidak, baru tahu setelah permainan ini selesai, jadi saya akan coba mainkan terlebih dahulu, nanti saya akan kasih kepada kalian kesimpulan, apakah game ini oke atau tidak oke ya guys, sebentar ya guys, so oke guys, untuk permainan, saya baru mainkan satu babak, cuma secara kesimpulan, setelah saya main, kurang lebih sekitar 7 menitan ya, 7 menitan itu baterainya berkurang, sekitar 4%, menurut saya sendiri, tablet ini tidak bisa menjalankan game PES 2021, dengan baik, meskipun kita sudah mainkan gamenya, dengan setting grafik smooth, low, itu dia benar-benar frame drop parah, jadi kalian jangan berharap untuk mainkan game PES 2021, di tablet OASO OAPED ini, kita akan mainkan game Bomberfriend ini, jadi ini adalah game sejenis Bomberman, ini juga kalian bisa mainkan, ini game yang casual sih sebenarnya, kategori game casual, jadi kan tidak perlu yang grafik yang terlalu berat, jadi sebenarnya harusnya bisa dimainkan di tablet ini, jadi kita akan mainkan ini, tadi baterainya sekitar sisa 27%, ya guys, jadi kita akan mainkan terlebih dahulu, supaya kita tahu, apakah dia enak kasih buat main game casual, kita mainkan terlebih dahulu ya guys, jadi kita mainkan, ini bisa lawan 4 musuh sih, kita tinggal berdua, untuk permainan ini sebenarnya tidak terlalu ribet, ya kita kalah, tapi untuk permainan sih, overall sih ini lancar banget, tidak ada masalah, mainnya ini cuma sebentar, cuma paling tiga menitan, nah paling itu tadi, oh ya suhunya juga, sebenarnya sekitar 32-33, dan ini baterainya tadi berkurang 1%, jadi itu satu kali permainan, sorry tadi saya kelewat untuk game pass-nya, cuma karena saya stop, jadi sebenarnya tidak terlalu signifikan bedanya, sebenarnya hampir sama-sama di 31-32 derajat, dengan disclaimer ini adalah game, kita mainkan tablet ini di suhu ruang beraseh ya guys, jadi ini kita mainkan game plan versus zombie 2, jadi ini game termasuk game casual, yang kita akan coba, apakah masih oke atau tidak, untuk mainkan di tablet, oase, oapet ini ya guys, kita lihat terlebih dahulu, untuk permainannya setelah ini guys, so oke guys, kita akan mainkan game plan versus zombie 2, jadi kita akan start untuk game ini terlebih dahulu, dan memang untuk navigasi dalam plan versus zombie sendiri ini, agak sedikit, ada lag-lagnya sedikit ya guys, jadi harap bersabar, itu kita mainkan terlebih dahulu, untuk ininya, nah ini kalau kalian lihat, dia animasinya benar-benar agak lag juga sedikit, ya kita, yang penting masih bisa dibuat main lah, kita coba mainkan terlebih dahulu, kita let's rock, mari kita mainkan, kita mainkan ya guys, ini untuk permainannya sendiri sih, oke sih guys, jadi kalau kalian lihat dari tadi permainannya, ini sebenarnya sih aman-aman aja sih guys, untuk main game plan versus zombie, cuma, dia secara navigasi di menu-menunya, itu memang butuh waktu yang cukup lama, tidak bisa secepat itu, jadi kalian harus memang bersabar untuk mainkan game plan versus zombie, ini kalau misalnya kalian lihat animasinya benar-benar pelan-pelan banget, jadi memang secara permainan masih bisa dimainkan, tapi untuk kalau misalnya kalian buka menu, memang harus betul-betul sedikit bersabar, jadi kita sudah selesaikan satu permainan, kurang lebih sekitar 5-10 menit ya kayaknya, itu baterainya dari 27 berkurang 4%, jadi 23%, untuk suhunya sendiri dia sampai 34%, jadi di bagian depan, di bagian belakang 32%, kurang lebih untuk suhunya sendiri sih, masih nggak terlalu yang sampai gimana-gimana, karena memang ini kita coba game-nya itu pun game-game yang nggak sampai yang berat-berat banget, karena memang keterbatasan dari prosesor, dari tablet ini, setelah ini kita akan masuk ke closing, supaya kalian tahu kesimpulan mengenai tablet ini, apakah oke atau tidak oke, nanti jangan lupa terus berdapat kalian dikong-komentar ya guys, untuk mengenai tes gaming ini, kita akan masuk ke closing ya guys, so, oke guys, thank you sudah menonton video ini, menurut kalian bagaimana tes gaming dari tablet Oase, Oapet ini, apakah sesuai ekspektasi kalian, atau tidak sesuai ekspektasi kalian, silahkan terus berdapat kalian dikong-komentar, kalau menurut review Gijit sendiri, tablet ini memang tidak ditujukan buat bermain game, jadi kalau misalnya kalian mau beli tablet ini, dan tujuannya untuk main game, maka tablet ini bukan pilihan yang tepat buat kalian, karena mengingat spesifikasi yang ditawarkan itu, termasuk yang cukup rendah, untuk bermain game, dari itu, maka game-game yang kalau misalnya kalian tadi perhatikan, game-game yang kita coba pun, seperti PUBG itu harus PUBG Lite, nggak bisa PUBG yang biasa, karena kalian cari pun tidak ada, COD Mobile juga tidak ada, terus kemudian kalian cuma paling main game-game ringan, bahkan main game kayak Plan vs. Zombie aja, yang Plan vs. Zombie 2 itu, kalian untuk bisa masuk ke menu-menunya, untuk bisa mulai main, itu butuh kesabaran sedikit, karena memang penemuan prosesornya cukup agak lama, sehingga tidak bisa buat main game berat, jadi kalau misalnya kalian cuma mau buat main game-game ringan, kayak misalnya mungkin Subway Surf, itu masih nggak masalah sih guys, tapi kalau misalnya kalian mau buat main game-game yang memang serius, buat main game Mobile Legends aja, sebenarnya masih belum terlalu yang smooth gimana gitu, dan kalau misalnya kalian tanya pendapatan review gadget, maka tablet ini tidak di-lekomendasikan, buat kalian yang memang cari tablet murah, yang buat main game, tentunya nanti kita akan cari lagi, tablet lagi yang lain lagi, yang bisa buat main game di bawah 2 juta rupiah, yang 1 jutaan, kalau misalnya nanti sudah ada lagi, tentunya pasti kalian klik tombol subscribe, supaya kalian dapat update-update terbaru dari review gadget, dan jangan lupa follow social media review gadget guys, guys jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau misalnya kalian nggak suka, kalau kalian punya pertanyaan soal tablet ini, silahkan tulis di kolom komentar ya guys, dan sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye!